Pemirsa erupsi Gunung Lewa Tobi laki-laki di Kabupaten Forest Timur, Nusa Tenggara Timur cenderung menurun. Ada sejumlah sekolah menggelar kegiatan belajar mengajar di tempat-tempat pengungsian termasuk di dalam tenda darurat. Erupsi Gunung Lewa Tobi laki-laki membuat sejumlah sekolah yang berada di zona merah diliburkan, sehingga kegiatan belajar mengajar terpaksa digelar secara darurat. Salah satunya di posko pengungsian di Desa Konga. Ada sekitar 500 siswa di posko ini mengikuti kegiatan belajar mengajar secara darurat pemirsa di Emperan Gereja Katolik Santo Yosef, Kanada. Sementara siswa SMP Negeri 1 Langitang dan SMK Negeri 1 Langitang belajar di tenda darurat yang disediakan oleh Kemendikbud. Para siswa berharap bencana segera berlalu agar aktivitas sekolah bisa kembali normal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.